Intro Bersadar masih menyaksikan kandidat bicara dan di segmen ini saya ingin sedikit bermain dengan pasangan kandidat kita. Jadi Prof. Nurdin dan juga Pak Andi saya akan menyebutkan 15 kata secara acak. Nanti giliran Prof. Nurdin dulu baru Pak Andi ya. Nanti Anda tinggal merespon dengan menjawab apa sih yang terlintas di kepala Anda ketika mendengar kata itu. Harus dengan cepat karena durasinya 1 menit nanti ada timernya ya. Kalau misalnya lama dalam respon saya akan lanjut ke kata berikutnya dan nanti kalau misalnya masih ada waktu yang tersisa saya akan balik lagi ke kata yang belum di respon. Jelas ya Prof. Nurdin, Pak Andi saya akan mulai dulu dari Prof. Nurdin. Waktunya siap? Oke. Kita mulai dari sekarang. Megawati Soekarno Putri. Ketua PDI Perjuangan. Donald Trump. Presiden Amerika Serikat. Gunung Nona. Entekan. Anak Rektor. Istri saya. Korupsi. Iya. Korupsi adalah kejahatan. Palu Basah. Makanan. Facebook. Internet. Hotman Paris. Pengacara. Jepang. Budaya. Ponario Astaman. Reklamasi. Iya pantai. Sultan Hasanuddin. Pejuang. Westerling. Penjajah. Angin Mamiri. Sulsel. Poligami. Enggak boleh. Ponario Astaman. Gunung Nona. Gunung Nona. Iya nama jalan. Oke. Gimana Pak rasanya ditanya kayak gitu Pak? Bagus. Sekarang giliran Pak Andi ya. Oke. Oke. 15 kata. Waktunya 1 menit. Disiapkan dulu. Waktunya. Diset ulang 1 menit. Oke. Siap ya. Tandi ya. Kita mulai dari sekarang. Amin Rais. Muhammadiyah. Vladimir Putin. Rusia. Monumen cinta sejati. Pasangan. Tidak tahu. Titi Soeharto. Anaknya Soeharto. Gratifikasi. Tidak boleh. Pisang EP. Khas Makassar. Makanan khas Makassar. Youtube. Internet. Sunan Kalijaga. Salafat Imam. Kejaksan Agung. Pengadilan. Roni Patina Sarani. Tidak tahu. Limbah Industri. Andi Matalata. Salah satu tokoh masyarakat Makassar. Perjanjian Bongaya. Perjanjian antara Sultan Selurie dengan Belanda. Pakarena. Salah satu teman rekreasi di Makassar. Poligami. Poligami. Nanti di Maristri. Poligami nanti dimarahin istri. Pas banget waktunya habis. Gimana Pak Andi rasanya? Ditanya seperti itu? Ada istrinya nonton loh? Tidak apa-apa. Ini pencitraan buat istri ya? Oke. Kita akan lanjutkan lagi pasangan kadita dan juga panelis. Sekarang kami sudah menghimpun beberapa pertanyaan dari warga Sulawesi Selatan yang ingin ditujukan kepada pasangan gubernur dan wakil gubernur nomor urut tiga ini. Kita simak pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya David Wirahmatika. Saya alumni SMA Negeri 2 Pangkep. Apabila Pak Nurdin terpilih, bagaimana cara mengatasi infrastruktur yang ada di kampung saya? Karena yang saya tahu jalannya itu masih ada yang bolong-bolong. Dan saya rasa Pangkep itu adalah suatu kabupaten yang dilewati semua jalan sentral. Ketika kita ingin ke Makassar atau lain-lainnya. Terima kasih. Silahkan Pak Nurdin atau Pak Andi dulu yang mau menjawab. Ya, saya kira itu adalah persoalan klasik ya. Dan hampir semua daerah mengalami. Oleh karena itu saya kira sinergi yang harus dibangun oleh gubernur dan pemerintah kabupaten ini penting. Dan saya insya Allah kalau itu tanggung jawab provinsi, dalam tiga tahun kita akan tuntaskan semua. Tiga tahun semua? Tiga tahun insya Allah akan tuntas. Oke, harus dicatat itu ya. Tiga tahun janji dari Prof. Nurdin dan Pak Andi. Tuntas semua persoalan jalan dan infrastruktur. Pak Andi mau menambahkan? Saya rasa masalah jalan spesialisnya Pak Prof. Baik, oke. Kita akan simak lagi ya pertanyaan dari warga Sulawesi Selatan yang kedua. Perkenalkan nama saya Randi Afandi. Saya berasal dari kebupaten baru. Jadi yang saya rasakan selama ini di kebupaten saya itu penduduknya itu sebagian besar bekerja sebagai petani. Begitu juga di Provinsi Sulawesi Selatan ini. Pertanyaan saya kepada Bapak Nurdin Abdullah. Bagaimana program kerja Bapak tentang pertanian yang ada di Kabupaten Baru dan khususnya di Sulawesi Selatan. Apa rencana Bapak ke depan untuk meningkatkan kualitas hidup para petani? Karena mereka membutuhkan semacam irigasi pertanian yang lebih baik atau harga berasnya perlu ditingkatkan agar mereka hidup sejahtera. Terima kasih. Oke. Jadi Pak meningkatkan kualitas pertanian dan kehidupan petaninya sendiri. Bagaimana? Ya. Jadi saya kira memang kita Sulawesi Selatan ini memang harus bertumbuh pada sektor pertanian. Jadi kita tidak boleh lagi berpikir apa yang kita makan besok. Tetapi apa yang kita makan 20 tahun ke depan. Nah saya ingin mengatakan bahwa kita belum berhasil membayar upaya apa jasa para petani, para nelayan kita. Karena jujur kita ini besar karena ada petani yang memberi makan kepada kita. Tapi ya boleh dikata petani kita masih dalam kondisi hidup miskin. Nah oleh karena itu insya Allah kalau kami diberikan amanah menjadi pemimpin Sulawesi Selatan ke depan. Saya kira kita harus ada langkah yang sangat konkret untuk bagaimana meningkatkan kesejahteraan para petani kita. Jadi soal benih, soal pupuk, yang kedua soal pasar. Nah memang terus terang kalau kita terus menjadi lumbu pangan nasional saja dengan bertumpu pada beras dan jagung. Saya kira percepatan kita sangat-sangat lambat. Padahal ada contoh konkret yang kita lakukan di Bantai itu pengembangan talas. Talas Safira ekspor ke Jepang. Sekarang bukan hanya di Bantai, ini sudah menyebar ke beberapa kabupaten di Sulawesi Selatan. Nah kalau ini kita bisa viralkan, bisa dikembangkan, ini adalah salah satunya komoditas yang memiliki nilai jual yang sangat tinggi. Dan tidak ada kompetisi di dalam negeri kita. Karena ini adalah orientasi pada ekspor. Dan saya kira banyak komoditas-komoditas yang lain. Cuma memang kita menyadari bahwa bukan percetakan sewa-sawa baru yang kita butuhkan. Tetapi bagaimana pengadaan air. Karena jujur kita masih banyak ke lahan-lahan, tidak ada hujan. Dan yang kedua tadi itu tadi, kualitas benih. Kita di Bantaing sudah bisa menciptakan benih dengan umur pendek, dengan produksi tinggi. Jagung sekarang kita yang dari 145 hari sekarang 82 hari sudah bisa. Nah rekayasa teknologi ini yang harus kita berikan kepada petani. Yang terakhir, ya tentu saya kira pengalaman Bantaing, saya 2008, petani-petani saya gak malu bawa dia ke Jawa, belajar. Ke Jawa Timur, ke Tuban, ke Jawa Barat, ke Lembang. Saya gak malu bawa mereka belajar. Sekarang kita bisa lihat bagaimana mindset petani sekarang di Bantaing. Dan ya kita tidak menyembongkan diri. Sekarang setiap tahun itu tidak kurang dari 200 kabupaten dan kota datang ke Bantaing belajar. Baik, oke. Saya persilakan lagi kepada panelis kali ini Pak Imam dulu. Kita ada dua persoalan yang saya kira akan bakal dihadapi ke depan di Sulawesi Selatan. Konsekuensi dari simpul jejaring sebagai tema utama pembangunan di Sulawesi Selama ini itu akan melahirkan pembangunan yang heavy to city. Kota itu sangat diperhatikan karena kita mau bangun jejaring untuk Indonesia Timur. Konsekuensinya adalah naiknya gini rasio. Jadi ini harus menjadi perhatian. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi kita 10 tahun itu 7,8 rata-rata. Saya curiga, ini sudah mulai mendekati angka peak. Apa yang Bapak akan lakukan untuk memastikan agar ini kontinus pembangunannya, pertumbuhannya dia menjadi pertumbuhan telah ada di Indonesia dan generasinya bisa diturunkan? Baik, Pak Nurdin dan juga Pak Andi nanti boleh dijawab. Tapi kita harus juga terbindah oleh pemerintah, keadaan bicara masih akan kembali sesaat lagi. Terima kasih telah menonton!